Hai halo semua, jumpa lagi bersama saya di channel Ariski Family Kalau punya kentang dan kulit lumpia di rumah, kita buat cemilan gurih yang satu ini Rasanya enak banget, renyah di luar dan lembut di dalam Samosa kentang, kari ayam ini cocok banget untuk menjadikan cemilan dan ide jualan Jadi jika penasaran dengan resep dan cara buatnya, simak terus video ini sampai selesai Untuk semua yang sudah mengklik, menonton dan mensubscribe channel Ariski Family ini Saya ucapkan terima kasih, semoga riskinya dilancarkan, diberikan keberkahan dan disehatkan selalu Untuk bahan pertama, saya punya kentang yang sudah direbus sebanyak 400 gram Dan kentangnya akan saya haluskan menggunakan garpu seperti ini Setelah terlihat halus, kentangnya ini sudah cukup dan sekarang bisa kita sisihkan Langkah selanjutnya, siapkan wajan kemudian masukkan 1 sendok makan margarin seperti ini Kemudian nyalakan kompor dan panaskan margarinnya Setelah margarinnya panas, sekarang bisa kita masukkan 1 siung bawang putih yang sudah saya parut halus Dan ini akan saya tumis hingga harum Setelah harum bawang putihnya, sekarang bisa kita masukkan bawang bomba yang sudah saya iris kotak atau dadu Seperti ini, sebanyak setengah buah Dan ini akan saya tumis hingga sedikit layu Kemudian akan saya masukkan daun bawang sebanyak 1 batang yang sudah saya iris tipis seperti ini Nah ini daun bawangnya sudah layu dan tercampur rata Sekarang akan saya masukkan daging ayam yang sudah saya cincang halus seperti ini Sebanyak 200 gram Kemudian kita tumis daging ayamnya hingga tercampur rata dan berubah warna Agar daging ayamnya lebih matang dan empuk Akan saya tambahkan air putih sebanyak 50 ml Dan ini kita teruskan memasaknya hingga airnya menyusut Setelah airnya sudah sedikit menyusut Bisa kita tambahkan dengan bumbunya yaitu bumbu kari dan juga lada bubuk Kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata Selanjutnya saya tambahkan juga bumbu lainnya yaitu garam, gula pasir dan kaldu ayam Kemudian kita aduk kembali hingga tercampur rata Nah ini sudah tercampur rata Sekarang bisa kita masukkan tentangnya yang sudah kita haluskan tadi Dan aduk-aduk kembali hingga bumbu meresap dan semuanya tercampur rata Nah setelah seperti ini, ini sudah selesai Bisa kita matikan kompornya dan koreksi rasa Langkah selanjutnya kita buat olesannya Dan saya menggunakan 3 senok makan tepung terigu ditambah dengan sedikit air Dan ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata dan adonannya menjadi halus Bahan selanjutnya saya pakai kulit lumpia seperti ini secukupnya Kemudian kita ambil kulit lumpia sebanyak 2 lembar seperti ini Kemudian masukkan isian kentangnya sebanyak 1 sendok makan full seperti ini Letakkan di bagian pinggir kemudian kita pipihkan sambil dibentuk segitiga seperti ini Selanjutnya kita lipat kulit lumpia bagian kiri dan kanannya seperti ini Kemudian kita olesi bagian atas dari kulit lumpianya menggunakan adonan pengoles seperti ini Selanjutnya kita tekuk atau lipat membentuk segitiga kembali seperti ini Nah ini hasil lipatannya lakukan seperti ini hingga selesai Untuk satu resep jadi 16 pieces samosa kentangnya dan ini siap untuk kita goreng Kita goreng samosa kentangnya menggunakan minyak yang sudah panas dengan api sedang Dan ini bisa kita bolak-balik agar matangnya merata dan angkat jika kedua sisinya sudah berwarna kecoklatan Nah ini sudah selesai kita goreng samosa kentang kari ayamnya hasilnya seperti ini Untuk rasa ini enak banget gurih dan wangi dan teksturnya renyah di luar lembut di dalam Alhamdulillah selesai sudah video saya kali ini semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton jika suka tolong like-nya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh